Assalamualaikum Wr. Wb Pak Agus Subman Jaya selaku Kepala Dinas Ternak Kerja Kota Cirebon Baik, Pak Agus sejauh ini hingga bulan Juni bagaimana Pak kondisi dunia pekerjaan di Kota Cirebon di masa pandemi COVID-19 yang Kota Cirebon juga masih memperlakukan PSBB jilid 4, silakan Pak Agus Baik, terima kasih Mas Haji jadi pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Isnaker selama masa pandemi ini memang kita sudah melakukan persiapan sejak bulan Maret jadi perjalanan sampai dengan bulan Juni ini kita monitor terus perkembangan terutama pekerja yang terdampak COVID-19 dari awal kami dari pemerintah daerah Pak Wali sudah menyampaikan kepada teman-teman pengusaha bahwa dampak dari COVID-19 ini pasti nanti akan menyentuh ke dunia usaha dunia usaha nanti pasti juga berdampak kepada pekerjaan dan kami dari Pemda sudah menyampaikan himbauan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Cirebon bahwa kita mengharapkan bisa menekan PHK sekecil mungkin artinya bahwa pilihan PHK itu menjadi pilihan terakhir kepada perusahaan kita memberikan keluasan untuk mengatur teknis operasionalnya mungkin untuk sementara banyak yang dirumahkan dan lain sebagainya saya pilih itu opsi yang women solution sehingga sampai dengan hari ini karena kita update terus setiap hari dengan data terdampak ini yang sudah report ke di Snacker itu sebanyak 96 perusahaan yang terdampak artinya dari 96 perusahaan ini memang ada juga yang melaporkan PHK untuk PHK sendiri sampai dengan hari ini terdapat 150 pekerja dari data 1.400 lebih perusahaan yang ada di Kota Cirebon dari 150 pekerja ini kita juga bagi ada warga kotanya 90 warga non kotanya 60 orang kemudian pekerja yang dirumahkan itu sebanyak 1.533 nah dari 1.533 ini warga kotanya sebanyak 777 kemudian warga luar kotanya 756 nah untuk warga luar kota kami juga sampaikan laporan ini data ini kepada teman-teman di Snacker daerah masing-masing dan untuk di Kota Cirebon untuk teman-teman yang di PHK dan dirumahkan pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran setidaknya untuk bantuan sosial atau insetif itu untuk yang di PHK kita berikan bantuan sosial sebanyak 500 ribu per bulan sampai bulan bulan Mei Juni Juli tiga bulan tiga bulannya Pak sedangkan untuk yang dirumahkan mendapatkan insentif sebesar 250 ribu selama masa dirumahkan itu juga sama Mei Juni dan Juli mekanismenya bagaimana Pak mereka mendapatkan insentif tersebut bagus ya mekanismenya tentu karena apa namanya informasinya harus datang dari perusahaan jadi perusahaan melaporkan kepada kami di Snacker nah nanti perusahaan menyampaikan data kebijakan perusahaan ya apakah yang di PHK maupun yang dirumahkan nah nanti dari perusahaan mengirimkan salah satu operatornya sebagai liaison officer yang nanti akan diberikan akses untuk masuk ke sistem yang kita bangun disana sudah ada form-form yang harus diisi baik oleh perusahaan maupun oleh pekerja kemudian nanti di kami ada tim verifikasi yang akan memverifikasi legalitas perusahaan identitas pekerja dan lain sebagainya kalau sudah oke semua nanti juga kami kirim bantuan ini melalui rekening pekerja masing-masing jadi sampai dengan hari ini yang sudah terverifikasi dan sudah tersalurkan itu untuk bulan Juni ada 700 pekerja itu sudah masuk ke rekening masing-masing datanya kami sampaikan juga ke perusahaan untuk melaporkan apa namanya sebagai report lah dari Pemda kepada perusahaan kemudian ini data masih terus berlanjut ya karena memang kami hati-hati betul terkait dengan administrasi ya kelengkapan administrasi karena ini harus kita pertama menjawabkan penuh ya jadi untuk bulan Juni kemungkinan di minggu ini kita juga akan salurkan untuk tahap pertamanya ya nah nanti sampai dengan akhir bulan Juni nanti juga secara terici data perusahaan itu nanti akan ada juga ya nah maksud saya begini Alhamdulillah mungkin untuk yang dirumahkan ya karena memang sudah sekarang sudah persiapan menuju new normal perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai mengaktifkan kembali beberapa perhotel dan lain sebagainya itu sudah mulai mengaktifkan kembali karyawannya dan mudah-mudahan data yang dirumahkan ini secara signifikan berangsung berkurang ya baik Pak Agus mohon maaf untuk total insentif yang disiapkan anggaran oleh pemerintah kota Cirebon itu berapa Pak kalau boleh dapat ya kami memprediksi saat itu untuk yang di PHK itu sebanyak 500 orang 500 orang dengan nilai tadi 500 ribu per bulan selama 3 bulan kemudian untuk yang dirumahkan kami prediksi sebanyak 1000 orang total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu sebanyak 1,5 miliar dan anggaran ini ya Alhamdulillah bahwa prediksi maksimal itu tidak tercapai sehingga nanti sisi anggaran yang tidak terserat itu akan kita kembalikan ke kas daerah itu adalah upaya penting dari pemerintah kota untuk membantu sedikitnya ya ini sebagai wujud bagian dari kita menjaga harmonisasi hubungan industrial bahwa pemerintah daerah kota Cirebon juga hadir di tengah-tengah teman-teman pengusaha teman-teman pekerja yang sedang mengalami kesulitan tidak besar tapi mudah-mudahan ini sedikit membantu teman-teman pekerja menghadapi normal atau AKB adaptasi kebiasaan baru di kota Cirebon ini bagus seperti apa adakah himbauan atau upaya lain yang dilakukan oleh dinas tangga kerja untuk lebih mengaktifkan kemudian mencarikan lagi menginformasikan tentang lowongan dan lain sebagainya bahkan bila perlu memfasilitasi para pekerja yang dirumahkan atau PHK untuk bisa mendapatkan pekerjaan apa nih Pak upayanya Pak silahkan Pak ya terima kasih dalam masa PSBB transisi sampai dengan jilid keempat ini pertama yang kita lakukan adalah melakukan inovasi pelayanan artinya kita juga sudah membuat sebuah aplikasi akta satu online kartu kuning memang kartu kuning ini juga sebenarnya dari Kemenaker sudah ada aplikasinya hanya mungkin sering down nah kita bikin sehingga juga tidak akan terjadi penumpukan untuk di kota karena mereka bisa daftar online datang ke disenakan itu cukup nanti hanya untuk mengambil ya mengambil kartu kuning kemudian yang kedua kita juga mengalami sebetulnya dari sisi anggaran ada refocusing ya anggaran sudah kita alihkan untuk penanganan covid tapi ada bersih beberapa kegiatan yang dari APBN yang insya Allah siang ini kita juga buka untuk pelatihan pelatihan dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya kemudian yang ketiga kita juga melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang lain beberapa waktu yang lalu kami bekerjasama dengan Akamigas Balongan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan ISO 45001 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dalam waktu dekat kami juga akan melakukan semacam pelatihan untuk K3 setidaknya itu untuk mengupgrade kemampuan pekerja baik yang ter-PHK maupun yang existing masih bekerja yang lain-lain barangkali kami tetap berikhtiar melakukan koordinasi dengan stakeholder yang lain termasuk BUMN pemerintah provinsi maupun pusat untuk melakukan pelatihan-pelatihan karena saya pikir perlu upaya itu untuk mereka punya posisi tawar yang lebih ketika mereka teman-teman PHK ini ingin bekerja atau ingin berwirausaha bagus sejauh ini kan ramai bisnis online bahkan yang di PHK yang di rumah ataupun yang masih bekerja membuat sampingan bisnis online nah ini Pak Agus pendapatnya seperti apa melihat peluang dari bisnis online berbagai macam jenis siapa kuliner kemudian jasa dan sebagainya bagaimana bagus ya itu saya pikir satu peluang yang yang harus ditangkap justru dalam situasi seperti ini kita ditentu untuk kreatif tidak kemudian start di satu kondisi bahwa kemudian ada ruang untuk melakukan bisnis online itu sebuah peluang yang harus ditangkap makanya dalam beberapa waktu dari tahun 2019 kemudian di awal 2020 dalam setiap kegiatan pelatihan kami selalu sisipkan ada materi digital marketing setidaknya secara basic kita semua punya sarana prasarananya ada gadget ini bisa dimaksimalkan jadi penguatan itu saya pikir ini perlu digali dan kami kami juga kemarin sudah melakukan semacam FGD dengan Bank Indonesia kami juga minta Bank Indonesia juga bisa memfasilitasi pemerintah daerah melalui bisnaker untuk melakukan kolaborasi perbankan dan lain sebagainya melakukan pelatihan-pelatihan yang nanti coba kita arahkan untuk penguatan di sisi digital marketing baik terima kasih ada waktu wajar terima kasih pagi pagi terima pagi